Sejumlah tim mulai merekrut dan mendepak pemain dalam menghadapi lanjutan Liga 1 2021. Bursa transfer paru musim pun menjadi momentum untuk melengkapi squad tim. Hai Youtube, selamat datang di channel pengamat wasit. Ada yang rumor, ada pula yang sudah resmi. Namanya juga bursa transfer, jadi sekalipun hanya rumor tetap hangat untuk dibahas. Ini dia deretan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim yang paling update. Simak ulasan kami berikut ini ya. Andika Kurniawan Andika resmi kembali ke mantan klubnya Persiraja Banda Aceh, statusnya sebagai pemain pinjaman dari Borneo FC. Di pesut etam, Andika memang hanya dijadikan sebagai pelapis. Usai pindah ke Persiraja, ia diharapkan bisa mengangkat performa tim. Samuel Kristiansson Samuel tak butuh waktu lama mendapatkan klub baru. Usai hengkang dari Madora United, ia langsung diresmikan Persija Jakarta. Macan Kemayoran memang membutuhkan back kiri sebagai pelapis Rezaldi yang rentan cedera. Jebolan Akademi Valencia ini pernah juara piala AFF U22 bersama tim Nas Indonesia. Casio De Jesus Casio resmi dilepas Barito Putra. Ia tak masuk dalam skema permainan tim untuk putaran kedua. Sejak bergabung, Casio memang jarang diturunkan karena cedera. Ia baru memainkan 6 pertandingan dengan 1 gol dan 1 asis. Dragan Jukanovic Dragan Santer dikait-kaitkan dengan Barito Putra. Ia dikabarkan akan menjadi pengganti janur yang baru saja dilepas. Remuan Dragan sebagai pelatih diharapkan bisa mengangkat performa Barito di putaran kedua. Sebelumnya, Dragan pernah melatih PSIS Semarang dan Borneo FC. Bayu Gatra Bayu masuk dalam bidikan PSS Sleman. Dia dipersiapkan bila Irfan Jaya memang benar-benar hengkang dari tim. Hanya saja, Bayu sampai saat ini masih terikat kontrak dengan Madora United. Selama putaran pertama Liga 1, Bayu telah memainkan 16 pertandingan dengan sumbangan 1 gol. Dave Mustaine Dave membuka opsi keluar dari Arema FC. Ia lalu Santer dikabarkan akan merapat ke PSS Sleman. Apalagi Super Elja merupakan mantan timnya sebelum bergabung ke Arema FC. Dan memang, Dave hanya menjadi pelapis di Singoedan sejauh ini. Kito Chandra Kito resmi berpisah dengan Persita Tanggrang. Ia langsung direkrut oleh Rans Tilegon di Liga 2. Tenaganya diharapkan bisa membantu Rans bersaing di babak delapan besar. Selama putaran pertama di Persita, Kito telah memainkan 9 pertandingan dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis. Henry K. Mota Henry K. resmi didepak oleh Persipura Jayapura. Backpresil ini tak masuk dalam skema tim pada putaran kedua nanti. Kontribusi Henry K. memang sejauh ini tak begitu banyak. Dia bahkan hanya dimainkan 6 pertandingan di putaran pertama Liga 1. Putu Gede Putu Gede turut masuk dalam bursa transfer PSS Sleman. Ia dikabarkan bisa menjadi opsi pengganti Dejan Antonik di posisi pelatih. Kepelatihan Putu Gede bersama Perseka Tegal di Liga 2 memang tidak mengecewakan. Selain PSS, ia juga dikaitkan dengan Persela Lamongan. Bruno Kantan Hede Selain Matos, Bruno juga sedang dijajaki Persip Bandung. Manajemen sedang bernegosiasi dengan dua pemain asing berhasil ini. Bruno sendiri sekarang sudah bebas transfer U Saibar Pisa dengan Hanoi FC. Selama karirnya, Bruno sempat bermain di kompetisi berhasil, Korea Selatan, dan Vietnam. Reddy Rusmawan Reddy resmi berpisah dengan Persiraja Banda Aceh. Belum diketahui klub mana yang akan dibelanya selanjutnya. Bersama Persiraja, Reddy memang kerap diturunkan selama putaran pertama Liga 1. Namun dari sebelas pertandingannya, ia gagal mencetak satu gol pun. Malvin Pat Jek Malvin berpotensi didebak dari Bali United. Kontraknya juga akan habis pada akhir Desember ini. Selama di putaran pertama, ia diturunkan 16 pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan 4 asis. Kabarnya privat membarga diproyeksikan sebagai pengganti Malvin. Kei Hirose Hirose dikabarkan akan kembali merumput di Liga Indonesia, dan Burnia FC menjadi tim yang tertarik mendatangkannya. Pada musim 2019, Hirose menjadi andalan Persela Lamongan. Ia memainkan 34 pertandingan dengan sumbangan 4 gol dan 10 asis. Anko Jensen Anko dikabarkan tetap dipertahankan PSM untuk putaran ke-2 Liga 1. Sekalipun penampilan pemain asal Belanda ini tak terlalu memuaskan. Padahal, supporter menuntut Joko Eja mencari penyarang murni. Dari 15 pertandingannya, Anko hanya berhasil mencetak 4 gol dan 1 asis. Seluruh data dan ulasannya kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi daratan berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paru musim paling update saat ini. Kalau menurut kamu, berita transfer mana yang bakal resmi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.